Intro Ketemu lagi, sekarang kita akan belajar tentang ekosistem Apa sih ekosistem? Ekosistem adalah tempat yang di dalamnya terdiri dari komponen biotik dan abiotik Yang termasuk abiotik misalnya cahaya matahari, tanah, batu, air Nah kalau biotik, biotik mengikuti produsen Nah produsen adalah organisme autotroph Organisme yang mampu membuat makanan sendiri Contohnya, pagi Biotik yang selanjutnya adalah konsumen Konsumen adalah organisme heterotroph Heterotroph adalah organisme yang makanannya bergantung pada makhluk lain Contohnya, kurinci Tikus Ular Nah kalau pengurai Yang tadi biotik, produsen, konsumen, dan terakhir ada pengurai Pengurai contohnya jamur dan bakteri Mampu mengurai Organisme heterotroph tadi Berikut Berikut adalah Yang kita pelajari adalah Satuan mahluk hidup penyusun ekosistem Nah Apa aja nih Satuan mahluk hidup penyusun ekosistem Individu Individu adalah organisme yang hidup berdiri sendiri Contohnya Seekor kupu-kupu yang bertengger di jahan Individu berarti hanya satu Berdiri sendiri Selanjutnya Satuan mahluk hidup yang penyusun ekosistem Selanjutnya adalah Populasi Nah kalau populasi adalah Sekumpuk organisme sejenis Ingat Sejenis Organisme sejenis Yang tinggal di habitat Tersentuh Contohnya Sekumpuk tikus Yang tinggal di kebun Kemudian Satuan mahluk hidup penyusun ekosistem Dan lagi yang namanya Komunitas Komunitas adalah Kelompok organisme Yang hidup Dan saling berinteraksi Dalam satu habitat Contohnya Berbagai jenis mahluk hidup Yang hidup Di sawah Disini ada padi Ada Sikus Ada Ular Dan ada Murai Demikian tentang Ekosistem Dipelajarin lagi ya Sampai belajar Sub indo by broth3rmax Terima kasih.